Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi Note 8 Pro dengan kasus terkunci akun Mi-nya dengan tampilan seperti ini kita akan coba untuk unlock akun Mi pada Redmi Note 8 Pro dengan chipset Mediatek ini menggunakan tool gratisan dan tentu saja dengan metode yang paling mudah namun kita perlu menggunakan komputer dan juga kabel data langsung saja kita siapkan kabel data dan kita colokkan kabel data ke komputer untuk selanjutnya kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya disini aku menggunakan MTK GSM Sulteng dan ini adalah versi gratisan masih bisa kita pakai secara gratis sampai saat ini sebelum kita menggunakan tool ini sebaiknya atau wajib menginstall Mediatek Driver kemudian setelah Mediatek Driver terinstall secara terpisah kita install juga driver USB DK dengan cara kita klik menu install driver pada toolnya dan kita tunggu sampai proses installnya selesai setelah install semua driver selesai langsung kita masuk ke menu Xiaomi pada MTK GSM Sulteng Tool ini dan kita cari serinya Redmi Note 8 Pro ini dia jangan sampai salah pilih disini ada dua seri Redmi Note 8 Pro dan Redmi Note 8 2021 kita pilih yang Redmi Note 8 Pro saja yang atas kemudian di sebelah kanan bawah untuk opsi unlock akun minyak kita pilih menu erase mic load thumb setelah itu kita klik aja menu execute sampai muncul keterangan pada kotak locknya waiting for device connection lalu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita matikan paksa handphone ini dengan cara menekan ketiga tombol tombol volume atas volume bawah dan tombol power tahan ketiga tombol kalau handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya tetap tahan kedua tombol volume sampai handphone terbaca oleh toolnya kemudian kalau handphone sudah terbaca oleh toolnya dengan cepat kita lepaskan menekan kedua tombol volume kita tunggu dulu malah masuk ke facebook mode oke kita ulangi kita lepaskan dulu kabel datanya lalu kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data kita ulangi menekan ketiga tombol secara bersamaan tekan dan tahan kedua tombol volume dan tombol power setelah handphone mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya dan setelah handphone terbaca oleh MTK GSM Sulteng Toolnya dengan cepat kita melepaskan menahan dan menekan kedua tombol volume nya lepaskan tombol volume sekarang setelah handphone terbaca oleh MTK GSM Sulteng Toolnya ini dia ada keterangan untuk e-resmic loadnya dan ternyata sudah selesai ya cukup cepat ternyata sudah muncul keterangan all is done yang artinya proses unlock akun Mi pada Redmi Note 8 Pro ini sudah selesai silahkan lepaskan kabel data dulu kemudian kita nyalakan handphonenya tekan saja tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya kemudian kita letakkan handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai sekarang kita akan lihat hasilnya jika kita perhatikan pada layar handphone ini sudah tidak ada tampilan terkunci akun Mi lagi dan kebetulan handphone ini juga sudah menggunakan MIUI versi 12 sekarang kita akan coba untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu dan langsung kita hubungkan handphone ke jaringan internet saja kita akan gunakan wifi jika teman-teman tidak ada wifi bisa gunakan data seluler tujuan kita menghubungkan handphone ke jaringan internet adalah untuk mengetahui apakah handphone ini terkunci akun Google atau tidak karena pada handphone Xiaomi biasanya ada dua akun yang bersifat mengunci selain akun Mi ada akun Google perhatikan disini kita diminta untuk konfirmasi kunci layar yang jelas kita tidak tahu mungkin handphone ini terkunci akun Mi karena memang pemilik handphone ini mengalami kasus lupa kunci layar pada handphonenya dan dilakukan hard reset sehingga handphonenya terkunci akun Mi-nya oke ada opsi lain ada opsi gunakan akun Google saya dan kita dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda seperti ini pada halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin pada handphone ini biar kasusnya cepat selesai daripada kita konfirmasi email ke pemiliknya yang belum tentu ingat langsung saja kita bypass ya kita matikan dulu handphonenya dan kita pilih menu iras FRP untuk bypass akun Google pada handphone Redmi Note 8 Pro ini klik menu execute dan muncul keterangan waiting for device connection dalam posisi mati seperti ini tinggal kita tekan dan tahan saja kedua tombol volume pada handphonenya kemudian sambil menekan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data setelah handphone terbaca oleh MTK GSM Sultan dengan cepat kita lepaskan menahan kedua tombol volume dan akan kita lihat hasilnya ini dia sudah muncul keterangan all is done artinya proses bypass FRP atau iras FRP bypass akun Google pada Redmi Note 8 Pro ini sudah selesai kita lepaskan kabel data dari handphonenya kemudian kita nyalakan handphone ini dengan menekan dan menahan tombol power kita tunggu sampai muncul logo Redmi di layarnya kita tunggu sebentar ya ini proses loadingnya juga lumayan sedikit lama karena setelah kita lakukan iras FRP kita akan mengulangi setupnya dari awal lagi dari halaman selama datang atau tunggu sebentar ini dari halaman apa ya oh ternyata dari halaman hubung ke jaringan ya kemudian kita coba untuk lakukan setup lagi apakah akun Google nya sudah terbypass atau belum dan tampaknya belum ya untuk percobaan bypass akun Google kita yang pertama ini gagal handphone ini masih terkunci akun Google dengan halaman verifikasi akun Anda kita akan coba yang kedua kalinya untuk bypass akun Google pada Redmi Note 8 Pro masih menggunakan MTK GSM Sulteng Tool untuk yang kedua kita gunakan menu iras FRP New OS karena tadi kita gunakan menu iras FRP saja gagal oke langsung setelah kita pilih iras FRP New OS kita klik menu execute lalu handphone bisa kita matikan terlebih dahulu tekan tombol power kemudian matikan setelah handphone mati kita tekan dan tahan kedua tombol volume sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data setelah handphone terbaca oleh toolnya lepaskan menekan kedua tombol volume dan ini dia sudah selesai untuk proses iras FRP New OS nya dengan keterangan all is done kita akan cek sekali lagi oke kita kembali ke handphonenya dulu bisa langsung kita lepaskan kabel datanya dan kita nyalakan handphone ini tekan tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya kemudian kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan hubung ke jaringan dan masih terhubung ke jaringan internet via wifi kita set up handphone ini apakah berhasil atau tidak namun tampaknya gagal karena memang logo gembok di pojok kiri atas layarnya masih ada artinya handphone ini masih terkunci akun Google nya FRP gagal kita bypass tidak biasanya begini bypass akun Google menggunakan GSM Sultan Tool ternyata sekarang gagal untuk kita praktekan pada Redmi Note 8 Pro dengan versi MIUI 12 namun tetap tenang selalu ada solusi di channel Magelang Flasher ketika menggunakan MTK GSM Sultan Tool gagal maka kita akan coba metode yang pasti berhasil yaitu metode senam jari yang akan kita bahas pada video berikutnya untuk sementara handphone ini sudah selesai pada kasus yang pertama yaitu terkunci akun Mi nya pada video berikutnya kita akan berikan solusi untuk bypass akun Google nya oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati